Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan benteng Ukraina, yakni dengan menggunakan tank kamikaze bermuatan bahan peledak. Adapun tank tersebut dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote. Kemungkinan besar hal ini merupakan taktik medan perang baru oleh Rusia. Sebelumnya pada Sabtu 17 Juni 2023, Kemenhan Rusia memberikan keterangan dalam unggahan di Telegram. Di situ diinformasikan sekitar 3,5 ton TNT dan 5 bom FAB-100 dimuat ke dalam tank. Adapun bom FAB-100 biasanya membawa muatan 100 kg. Di sisi lain, Komandan Tank Rusia dengan nama Sandi Bernau juga ikut memberikan keterangan. Ia mengatakan dirinya telah ditugaskan untuk menyiapkan tank dan melakukan serangan. Menurutnya sekitar 300 meter dari musuh operator tank menyalakan kendaraan dengan gas manual. Hingga kemudian mengarahkan serangan tersebut ke arah musuh. Adapun sebagai Komandan Tank Rusia itu dirinya berdiam di belakang untuk mengamati. Lalu setelah tank mendekat posisi musuh, dirinya meledakan dengan kendali radio. Menurutnya dampak dari ledakan sangat serius. Akibatnya menurut data penyadapan radio, musuh mengalami kerugian yang signifikan. Sementara itu sebuah video drone menunjukkan tank statis setelah menabrak ranjau di dekat garis Ukraina. Kemudian ada ledakan besar yang tidak diketahui penyebabnya. Sesaat sebelum tank meledak tampak ada kilatan cahaya dari posisi Ukraina. Diduga merupakan upaya untuk menghancurkan tank tersebut. Lebih lanjut, pada minggu 18 Juni lalu, seorang blogger perang terkemuka Rusia yakni Vonyi Osvedomitel mengunggah video dari kanal rekaman drone pro-Rusia Romanov. Video menunjukkan tank meledak dan Osvedomitel menyebutkan bahwa tank itu menabrak ranjau sebelum mencapai targetnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!